Intro Berita pertama saudara 4 rumah panggung di desa Kota Raja Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ludes di Lalapsi, Jagomera Intro Selamat malam pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga anda tetap sehat di tengah acaman wabah COVID-19 Kami berharap anda dapat menjaga diri dan keluarga, serta tetap menjaga kebersihan Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Senang sekali dalam beberapa waktu ke depan BTV News kembali menyapa anda Dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi Bersama saya Lara Jingga dalam BTV News selengkapnya Intro Berita pertama saudara 4 rumah panggung di desa Kota Raja Kecamatan Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ludes di Lalapsi, Jagomera Pada Senin 5 Desember 2022 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Empat rumah panggung tepatnya di RT 02 Dusun 4 Desa Kota Raja Kecamatan Sabak Timur Ludes di Lalapsi, Jagomera Diduga sementara kebakaran tersebut karena arus pendek listrik Kapolsek Sabak Timur Ibtu Budi Santoso mengatakan Berdasarkan keterangan dari saksi mata, M. Ali pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat melihat langsung kepulan asap Saat itu M. Ali sedang berada di kebun Begitu ia berdengar ada rumah terbakar, ia langsung menuju lokasi kebakaran Sesampainya di lokasi kebakaran ia melihat rumah para korban sudah terbakar Tidak lama pihak Damkar dan Satpol PPP Mkap Tanjung Jabung Timur Personil Polsek dan Babin Sakor Amil 41901 Muara Sabak hadir untuk memberikan pertolongan Mereka langsung diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadapkan api Dikarenakan air kencang dan rumah terbuat dari kayu api Dengan mudahnya menyambar rumah yang lain Empat rumah yang memang bertetanggaan habis dilalapsi jago merah Dapat kami laporkan bahwasannya tadi pagi telah terjadi peristiwa kebakaran Sekiranya pukul 08.30 tepatnya di Dusun 4 RT 02 Desa Kota Raja, Kecamatan Murah Sabak Timur Kerugian sendiri Pak? Setelah kita datakan dari masing-masing korban yang terdampak sebanyak 4 keluarga Dari rincian tersebut total kerugian kurang lebih sebanyak 800 juta Dengan rincian ada sebagian kendaraan bermotor Juga ada rumah, rumah sebanyak 4 unit termasuk barang-barang berharga lainnya Kalau korban jika ada nggak Pak? Alhamdulillah korban jiwa nihil Camat Sabak Timur Durohim juga mengatakan Rencananya sore pada tagal 5 Desember 2022 Pihaknya bersama pihak TNI dan kepolisian akan membuat posko batuan Ada pun nama-nama korban kebakaran tersebut Muhammad Amin, Sabarudin, Indo Giang, dan Daeng Masaleh Dalam kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa Sedangkan kerugian materi diperkirakan ratus sajuta rupiah Saat ini korban kebakaran menumpang di tempat tetangga Kalau dari saya di Kecamatan, mohon kepada masyarakat Jika ingin berpergian keluar Tolong perhatikan di rumah Apakah ada masih kompor gas yang masih hidup Listrik-listrik mohon dimatikan Karena ini biasanya yang sering terjadi adalah harus pendek Yang kedua adalah lupa memasak ditinggal keluar Apalagi ini rumah panggung di kita yang kayu Kejadian seperti ini sering sekali terjadi Dan prosesnya lebih cepat Kalau dari saya di Kecamatan, mohon kepada masyarakat Jika ingin berpergian keluar Tolong perhatikan di rumah Apakah ada masih kompor gas yang masih hidup Listrik-listrik mohon dimatikan Karena ini biasanya yang sering terjadi adalah harus pendek Yang kedua adalah lupa memasak ditinggal keluar Apalagi ini rumah panggung di kita yang kayu Kejadian seperti ini sering sekali terjadi Dan prosesnya lebih cepat Pak sendiri untuk kejadian ini dan sama pemerintah Kami minta bantuan Gitu ya Pak ya Kami tidak ada lahir Iya Pak Bapak siapa Pak? Sabarudin Pasarudin Asal api dari rumah bapak tadi? Mungkin sebagian begitu Kak Kami kan tidak ada di rumah Cuma orang rumah bilang itu api Sebab dia tidak bisa lagi masuk Dia nunggu ikan Nunggu jual ikan di luar Tahu-tahu dia mau masuk Karena ada anak aku sakit di dalam Dia mau keluar Dia mekek Mau masuk Tidak bisa lagi dia Sempat anak itu langsung keluar Lalu jatuh Agak cepat lah Kami kan dari kebun Sudah datang semua kami baru datang Berarti cepat mungkin Kontributor BTV Nilana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!